Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kang Ading semua hari ini ada berita duka dari Brunei Darussalam yaitu salah satu putra dari Sultan Brunei wafat tadi dan kebetulan saya melihat videonya informasi pertama saya melihat dari whatsapp setelah itu saya telah saya cek saya melihat dari RPB ini saya coba putarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada menjunjung titah perintah kebawah dulia mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Mu'izzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan amat duka cita memaklumkan kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam bahawa dengan takdir Allah SWT Duliam Teramat Mulia Paduka Sri Pengeran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Mu'izzadin Waddaulah telah mangkat pada hari ini Sabtu 7 hari bulan Rabiul Awal 1442 bersamaan 24 hari bulan Oktober 2020 Saya juga dikirimkan video via Facebook ya dari teman-teman saya ini videonya selamat menikmati selamat menikmati mulai hari ini sampai seminggu ke depan negara Brunei Darussalam sedang berduka tentunya semua memasang bendera setengah tiang dalam kondisi berduka yaitu memasang bendera setengah tiang intinya kita menghormati kita turut berduka cita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati